Intro Selamat datang kawan, di channel 100 Newsport, channel yang berisi seputar olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, top score, top assist, kelas men sementara, dan berita terbaru olahraga di seluruh dunia. Berikut hasil pertandingan dan update kelas men Liga Prancis hingga pekan ke-22. Paris Saint-Germain menang atas Toulouse, dengan skor 2-1. Dua gol PSG dicetak oleh Hakimi di menit 38 dan Lionel Messi di menit 58. Sementara gol balasan Toulouse dicetak oleh Bronco van den Bumen di menit 20. Pada pertandingan lain Toulouse harus mengakui keunggulan tamunya Olimpik Lyon, dengan skor 1-3. Tiga gol Lyon dicetak oleh Barcola di menit 43, Ryan Cerky di menit 59 dan Alexandre Lacazer. Dan gol balasan Toulouse dicetak oleh Ronnie Lopez di menit 62. Start Renais kalah oleh tamunya, dengan skor 1-3. Tiga gol Lille dicetak oleh Edon Zergroff di menit 59, Remy Cabela di menit 85, dan Andre Gomez. Dan gol balasan Renais dicetak oleh Amin Guiri di menit 1. Clermont Foot kalah atas tamunya AS Monaco, dengan skor 0-2. Dua gol AS Monaco dicetak oleh Guillermo Maripan di menit 3, dan Brel Mbolo di menit 13. FC Nantes berhasil menumbangkan perlawanan Tuan Rumah AC Ajasio dengan skor 0-2. Dua gol Nantes dicetak oleh Evan Gesand di menit 64, dan Ludovic Blas di menit 89. RC Strasbourg menang atas tamunya Montpellier dengan skor 2-0. Dua gol Strasbourg dicetak oleh Habib Diallo di menit 1 dan 45. Pada pertandingan lain, Florian hanya bermain imbang dengan tamunya Engger, dengan skor kacamata. AJ Auxere juga hanya mampu bermain imbang tanpa gol dengan tamunya Reims. Sementara di pertandingan lain, Brestois bermain imbang dengan tamunya Lens, dengan skor 1 sama. Gol Brestois dicetak oleh Jeremy Ledowaron di menit 54, dan gol Lens dicetak oleh Jonathan Gradit di menit 83. Maesele harus kalah oleh tamunya Nis dengan skor 1-3. Tiga gol Nis dicetak oleh Sofiane Diop di menit 38, Gaetan Laborde di menit 44, dan Bilal Brahini di menit 85. Sementara gol Tunggal Marseil dicetak oleh Ruslan Malinovski di menit 60. Berikut update klasemen sementara hingga pekan ke-22. TSG masih kokoh di puncak klasemen dengan skor 54, diikuti oleh Marseil di posisi ke-2 dengan koleksi 46 poin, Lens di posisi ke-3 dengan koleksi 46 poin, dan AS Monaco di posisi ke-4 dengan koleksi 44 poin. Sementara tiga tim yang masih berjuang keluar dari zona degradasi adalah, AC Ajasio di posisi 18 dengan koleksi 18 poin, Aucere di posisi 19 dengan koleksi 14 poin, dan Engger berada di posisi Juru Kunci dengan koleksi 9 poin. Berikut raihan top skor sementara. Folarin berada di posisi pertama dengan koleksi 14 gol, di posisi ke-2 ada 2 pemain yang sama-sama mengoleksi 13 gol, yaitu, Alexandre Lacazette dan Kylian Mbappé, di posisi berikutnya ada 5 pemain dengan sama-sama mengoleksi 12 gol, yaitu, Neymar Junior, Jonathan David, Wissam Benyeder, Trem Moffy, dan Brel Mbolo. Berikut daftar top asis sementara. Lionel Messi dan Neymar Junior berada di posisi pertama dengan koleksi 10 asis, di posisi ke-2 ditempati oleh Jonathan Klaus dengan koleksi 8 asis, dan di posisi berikutnya ditempati oleh 2 pemain dengan sama-sama memiliki koleksi 7 asis yaitu Bronco dan Kayo Henry Cue. BRT ikut daftar top clean sheet sementara. Gianluigi Donnarumma berada di posisi pertama dengan koleksi 10 clean sheet, diikuti Brissamba di posisi ke-2 dengan 9 clean sheet, Alban Lafon di posisi ke-3 dengan 8 clean sheet, dan di posisi berikutnya ditempati oleh 3 pemain dengan sama-sama memoleksi 7 clean sheet yaitu, Paul Lopez, Yevandi Ouf, dan Alexander Nubel. Dukung terus channel 100 New Sport, dengan subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi menarik terupdate seputar olahraga dunia, akhir kata. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!